Jadi gain itu adalah salah satu parameter atau settingan yang tidak boleh diutak-atik lagi gitu. Kalau keduanya dibuka, buka-tutup, buka-tutup maka akan menghasilkan dampak yang lama. Sumber ini tidak akan pernah berubah sepanjang kita main, sepanjang sound system kita main, dia tidak akan pernah berubah lagi kekuatannya. Jadi inilah, disinilah penyebab terjadinya bunyi noise ataupun juga peak ya. Karena ini main matematis sebenarnya. Jadi antara 2x5 itu lebih baik daripada 5x2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya selamat jumpa kembali dengan saya Haji Bermana di Sajian Haji Bermana Official. Sajian channel yang menghadirkan informasi, tips dan trik seputar dunia audio yang mudah-mudahan tentunya bermanfaat. Tentunya bagi teman-teman semuanya, teman-teman pemula yang baru atau ingin belajar tentang dunia audio. Walaupun itu sangat sederhana, walaupun itu sangat mungkin kurang berarti bagi yang lain. Tapi kami coba akan informasikan apa yang kami bisa hadirkan untuk teman-teman semuanya. Hari ini saya teringat ada pertanyaan yang beberapa kali pernah dilontarkan oleh teman-teman semuanya tentang perbedaan antara gain dengan fader, volume channel mungkin lebih dikenal. Dan saya baru ingat, maka sekarang coba saya jawab dan mudah-mudahan yang bertanya pun tidak lupa. Karena saking lamanya. Itu akan kita bahas. Nah bagi teman-teman semuanya yang masih penasaran apa itu gain, apa itu fader, bagaimana hubungannya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman pemula semuanya, sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan mohon di subscribe dulu untuk channelnya supaya nanti teman-teman semuanya bisa mendapatkan pemberitahuan apabila kami menghadirkan informasi atau materi yang baru. Sebenarnya pembicaraan tentang gain, sudah kita bicarakan. Ada materi khusus kemarin di sini ya. Tentang kita membicarakan apa itu gain ya. Tapi memang mungkin karena masih banyak yang menanyakannya, kita ulas kembali. Tetapi dalam bentuk hubungannya dengan fader. Serta bagaimana sebenarnya kedudukan daripada gain itu. Saya akan coba jelaskan secara rinci dan mungkin secara agak lebih matematis nih ya pada hari ini. Supaya teman-teman paham. Di dalam sebuah mixer ya, kita tahu ada beberapa fungsi, ada beberapa fitur yang seakan-akan mirip gitu atau sama. Tetapi kalau saya katakan ya, lebih tepatnya itu fungsinya mirip tetapi tugasnya berbeda. Nah, ini yang perlu diketahui. Apa itu? Coba kita lihat pada sebuah mixer berikut ini. Oke, jadi ini teman-teman. Dalam sebuah mixer seperti ini, memang ada beberapa fitur ya. Yang sepintas fungsinya mirip. Tetapi tugasnya berbeda. Dan ini yang harus kita pahami supaya kita bisa membedakan fungsi-fungsi itu. Bisa membedakan tugasnya sehingga tidak salah dalam mengaturnya. Yang pertama ya, tutup saja ya tentang gain. Gain itu ini ya, disini. Letaknya biasanya di atas. Setelah input sebuah perangkat ya, dia akan berjumpa dengan gain terlebih dulu sebelum masuk ke sini. Bahwa gain itu, teman-teman, fungsinya bukan untuk menyaringkan suara. Atau sebaliknya, untuk mengecilkan suara. Tidak, tetapi dia lebih untuk menormalkan sinyal audio yang masuk dari sebuah sumber input. Apapun itu, mikrofon, tape recorder, CD, instrumen, alat musik, semua ya. Apabila dia tidak dalam posisi normal sinyalnya. Tidak posisi normal itu artinya ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Nah ini gain lah yang punya tugas untuk menormalkan. Jadi dia bukan menyaringkan, tidak mengurangi, tidak menormalkan. Jadi gain itu punya patokan normal ya, tidak asal buka gitu ya. Bagaimana posisi gain yang ideal itu, kita bahas juga disini nih. Untuk teman-teman semuanya silahkan dilihat di video yang satu ini ya, bagi yang belum. Kemudian yang kedua, fungsi mirip tapi hampir sama itu ya fader channelnya itu sendiri, yang gini. Namun tugasnya dia adalah mengatur output channel. Jadi mengatur output channel ini, yang akan dikirim menuju ke master out sini. Jadi dia mengatur besarannya. Nah boleh dikatakan gain ini adalah pintu masuk, Fader channel ini adalah pintu keluar bagi sebuah channel. Nah yang ketiga tentu saja fader masternya ini sendiri gitu loh. Jadi fader master ini juga merupakan pintu. Setelah sinyal itu masuk melalui gain, terus ke fader channel, dikirim ke master, maka pintu terakhir keluarnya sebelum dia keluar dari mixer ini adalah fader master. Dimana dia tentunya mengatur keseluruhan output sinyal dari seluruh channel yang ada disini. Nah ini fungsinya sejenis nih, gain, fader channel, fader master. Semuanya sejenis, yang ada pada sebuah mixer. Tetapi sekali lagi tugasnya berbeda. Jadi tugasnya berbeda, fungsinya hampir sama. Nah kemudian teman kita menanyakan, apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara gain itu? Selain daripada sekedar yang satu pintu depan, yang satu pintu belakang gitu. Yang perlu diingat, dalam sebuah mixer itu, antara gain dan fader, mereka punya hubungan yang sangat-sangat khusus. Dan ini yang seringkali salah di dalam kita mengoperasikan atau mengatur settingannya. Oke teman-teman, saya akan ambilkan contoh sebuah channel mixer. Sebuah channel mixer. Kita tahu ini adalah gain yang di atas ini. Kemudian yang di bawah ini adalah fader channelnya. Selama ini, sebagian orang, sebagian besar boleh saya katakan orang, itu banyak yang salah dalam membedakan antara gain dan fader ini. Karena kalau keduanya dibuka, dibuka tutup, buka tutup, maka akan menghasilkan dampak yang sama. Ya ini suara bertambah nyaring kalau dibuka. Entah itu gain dibuka atau fadernya saja yang dibuka, dampaknya suaranya bertambah nyaring. Itu yang selama ini kita tahu. Ketika orang minta suaranya diangkat, volumenya diangkat, dia tidak menaikan fader, tapi menaikan gain. Ditambahin dong suaranya gitu supaya nyaring. Yang diangkat bukan fader, tetapi gain. Karena asumsinya bahwa gain dan fader itu sama. Kebetulan yang dekat gain ya, gain yang diangkat. Kalau kebetulan yang dekat fader, fader. Nah ini kekeliruan yang perlu harus dicermati dan diperbaiki. Nah apalagi gitu ya, kalau antara gain dan fader ini salah gitu. Kita di dalam menerapkannya. Salah di dalam mengaturnya. Kalau teman-teman ada yang berprinsip bahwa antara bukaan gain dan bukaan fader ini ditambah, itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Dan ini yang sering menjadi persepsi orang. Padahal setiap fitur atau fungsi yang hampir sama seperti ini, kalau double, ini kan double, ini volume, ini juga volume. Nyaringnya bukan pertambahan, melainkan karena perkalian. Nah ini hukum audionya. Nanti kita main-main angka ya. Termasuk juga nanti fader ini sendiri dengan master outnya. Itu juga bukan pertambahan, tetapi perkalian. Supaya lebih bisa cepat memahami, saya ubah gain-nya menjadi potensio geser seperti ini. Contoh kata, misalnya mereka baik gain atau fader itu punya bukaan. Dari skala 0 sampai 10. Begitu juga fadernya. Nah, gain dan fader ini, dia punya bukaan masing-masing. Contoh, gain-nya kita buka 2, misalnya skala 2 di sini. Kemudian fadernya kita buka skala 8 di sini. Selama ini, inilah asumsi sebagian besar orang. Bahwa 2 tambah 8 menghasilkan 10. Apakah ini benar? Kalau benar, tentu yang lain pun juga beranggapan. Makanya, dia buka 3, kemudian di fader buka 6. Hasilnya juga 10. Kemudian ada lagi operator yang lain. Dia buka gain 7, fader 3. Ya hasilnya 10 juga. Bahkan ada yang buka 9 tuh gain-nya. Boleh dong. Fader dibuka 1. Ya hasilnya 10 juga. Ini sama dong. 10. Tapi apakah hasilnya sama? Nah ini yang kita perlu tanyakan. Apakah hasilnya sama? Kalau rumus-rumus tambahan ya 10 semua. Belum lagi fader yang nanti akan memberi ke master out. Untuk tahu sama tidaknya, secara praktek silahkan Anda coba. Buka 2 gain-nya, fadernya buka 8. Buka 9 gain-nya, fadernya buka 1. Ini hasilnya 10 nih. Ini rumus nih. Kalau misalnya rumusnya itu dianggap pertambahan. Jadi asumsinya begitu. Kalau memang itu pertambahan, artinya sama dong. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan di depan, ini bukan pertambahan. Ingat, ini adalah perkalian. Teman-teman akan saya bawa ke sini. G ini adalah gain, kemudian F ini adalah mewakili fader. Coba. Jadi 1 tambah 9, itu 10. Gen 1, fader 9 ya 10. Gen 2, fader 8, juga 10, sampai terakhir. Nah kalau teman-teman coba secara seperti ini, perhitungan seperti ini dengan mempraktekan pada gain dan fader, kemudian ternyata hasilnya berbeda, itu terbukti artinya dia bukan pertambahan. Nih, kalau dia perkalian, maka hasil datanya seperti ini. Antara gain dengan fader. Kalau misalnya gain 1, fader itu 9, maka hasil yang didapat adalah 9. 3 dan 7 menjadi 21. Nah beginilah seterusnya nilai sampai yang terujung 9 kali 1, kembali lagi ke 9. Dari sini teman-teman, kita bisa melihat bahwa nilai optimal itu adalah yang paling tinggi ini. Nilainya 25 ada di tengah. 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Ini paling tinggi. Artinya hasil yang kita dapat di sini paling tinggi. Ini adalah sebagai nilai optimal yang bisa kita dapatkan dari sebuah perbandingan gain dan fader. Jadi kalau kita bisa perbandingkan bahwa perputaran potensialnya itu, 5 tambah 5 itu sama dengan 10, namun arus, kekuatan arus yang didapat itu 25. Kekuatan arus signalnya. Parameter inilah yang semestinya kita ambil gitu. Jadikan sebagai patokan. Atau paling tidak ya yang mendekati lah, yang 24 ya, cuma kurang 1. Karena apa teman-teman, kalau kita salah ya dalam mengambil angka optimal ini, maka nanti ada 2 kemungkinan. Pertama, suara atau audio itu bisa menjadi noise. Yang kedua, kalau tidak noise, akan terjadi peak ya. Suaranya, over. Disinilah penyebab terjadinya bunyi noise ataupun juga peak ya. Jadi, kalau ini gainnya lebih kecil, semakin gain itu lebih kecil daripada federnya, maka itu berpotensi noise. Tetapi, kalau gainnya semakin tinggi daripada federnya, maka ini berpotensi peak. Jadi, kalau kita membuka gain misalnya 1, feeder 9, itu paling noise. Posisinya nanti suaranya paling noise. Kalau kita membuka gain 9, feeder 1, itu timbul suaranya jadi peak. Pecah. Jadi, teman-teman bisa membandingkan sendiri. Dari nilai yang ada ini, mana yang harus kita pilih tadi. Jadi, yang di tengah ini. Jadi, untuk menghindari noise ataupun menghindari peak, menghindari noise, namun jangan sampai peak, kita hanya boleh berkutap di tengah sini. Ini adalah sekali lagi nilai yang paling optimal, yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Dengan demikian, kita tahu teman-teman bahwa antara gain dan feeder, itu tidak boleh sembarangan. Termasuk tadi, orang minta diangkat suaranya yang diangkat. Gain itu salah betul. Karena gain itu adalah bukan sesuatu yang harus diutak-atik. Ini yang perlu jadi perhatian teman-teman. Kita sudah bicarakan dulu itu ya, tentang apa-apa yang harus, apa-apa yang bisa diutak-atik, apa-apa yang bisa kita turunai. Nah, kalau teman-teman yang belum mengikuti, silahkan ikuti di sini. Jadi, gain itu adalah salah satu parameter, atau settingan, yang tidak boleh diutak-atik lagi. Apabila sudah kita dapat di situ, tidak boleh lagi diutak-atik. Karena dia adalah pengukur, daripada sebuah sumber input. Sumber input itu tidak akan pernah berubah. Sepanjang kita main, sepanjang sound system itu main, dia tidak akan pernah berubah lagi kekuatannya. Kalau sudah kita dapatkan dengan posisi gain yang pas, maka di situ lah dia. Nah, begitu juga teman-teman dengan, misalnya antara feeder, dengan master out nih. Ini sama juga nih ya. Dia, mereka sama-sama volume of feeder juga gitu. Di sini juga, kalau ada yang beranggapan bahwa, keduanya ini ditambah, itu keliru. Karena mereka tidak ditambah, juga dikali. Karena fungsinya sama, ini juga mengangkat suara, menyaringkan, ini juga menyaringkan suara. Ini juga terjadi perkalian di sini. Hasilnya, kalau misalnya ini 2, ini 5, bukan 7 hasilnya, tetapi 10. Nah, sehingga teman-teman, seperti yang juga saya katakan pada pembahasan kita, tentang apa-apa yang boleh diutak atik, dan apa-apa yang harus kita tetapkan, master out ini, adalah juga termasuk salah satu yang, tidak boleh lagi diutak atik. Master out ini, harus kita tetapkan dari awal. Di mana kita menetapkannya, hendaknya itu berada pada batas flat, yakni 0 disibel. Di mana 0 disibel itu? Di sini. Ini kan ada garis. Nah, garis ini, ini adalah posisi 0 disibel. Nah, di sinilah master out, semestinya kita pasang, kita letakkan. Begitu kita ingin, membuka sebuah sound system. Jadi, dari awal kita buka, master out itu sudah harus di sini. Kenapa jadi harus di situ? Juga karena, fungsinya, agar, feather channel ini, tidak sampai pernah membalap, feather master ini. Nah, jadi kita tetapkan ini sudah di atas, di posisi 0. Posisi 0 ini jangan khawatir teman-teman, ini bukan posisi maksimal sebenarnya, tapi posisi flat. Posisi normal. Jadi, salah kalau kita berasumsi, bahwa posisi normal itu di setengah sini. Karena posisi 0 ini, biasanya ada di 2 per 3. Sepertinya kita lihat, ini 2 per 3. Jadi, jangan khawatir meletakkan, master ini di posisi sini, karena dia 0. Posisi ini flat. Ini kalau sudah berada ini di posisi sini, maka ini tidak mungkin, sampai naik ke sini juga. Pasti di bawah-bawah sini. Kecuali, si gen lupa untuk menormalkannya. Kecuali si gen ini, lupa menormalkan sinyal masuk. Ini bisa nih, ngangkat sampai ke atas, sampai mentok gitu. Ini sudah menormalkan gennya gitu. Sementara ini sudah berada di posisi 0. Ini pasti seputaran sini saja dia, muter-muternya. Nah, itu yang posisi yang paling bagus. Karena apa? Posisi yang terbaik itu adalah, antara yang dikali dengan pengali itu, maksimalnya sama. Yang lebih mending ke arah pengalinya, itu lebih besar daripada yang dikali. Makanya master itu harus besar duluan gitu. Agar ini, dia lebih kecil daripada masternya. Itu posisi yang ideal yang semestinya. Karena pengalian seperti ini, antara 2 x 5, dengan 5 x 2, itu beda. Walaupun hasilnya 10. Mudah-mudahan bisa menalar ya. Karena ini main matematis sebenarnya. Jadi, antara 2 x 5, itu lebih baik daripada 5 x 2. Sebagai catatan air, dan mudah-mudahan ini bisa memperjelas, bagi yang belum jelas ya, untuk teman-teman semuanya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, teman-teman, bahwa, apabila kita menemukan fungsi yang sama, di dalam sebuah fitur audio, yang dipasang secara bertingkat, seperti tadi, gain, ke fader, ke master. Itu tidak menyebabkan pertambahan. Tetapi ingat, dia akan menyebabkan perkalian. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, yang perlu kita ketahui bahwa, sekali lagi, 2 x 5, itu lebih baik, lebih mending daripada 5 x 2. Walaupun hasil rasionya sama, 10. Nah, yang terakhir, sehubungan dengan 2 x 5, 5 x 2 ini, ini juga berhubungan dengan, masalah keamanan. Jadi, kalau kondisi kita tidak memungkinkan, untuk optimal, untuk memilih sesuatu ukuran yang paling ideal, maka, sedikit noise, itu lebih aman, daripada sedikit peak. Noise tidak akan menyebabkan, perangkat menjadi rusak. Tetapi kalau peak, itu bisa menyebabkan perangkat, kemungkinan rusak. Karena noise, itu, lebih diakibatkan, sinyal input kekecilan, sementara kalau peak, karena, sinyal input, yang datang, terlalu besar. Oke, teman-teman, mudah-mudahan, teman-teman sudah paham ya, terutama yang menanyakan tentang, apa namanya, perbedaan antara, gain dan, volume of fader itu. Sehingga kita bisa memposisikan, gain dan fader itu, secara seimbang. Oke, sampai sini dulu, bahasan kita kali ini, dan menurutkan apa yang saya sampaikan, bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula semua, bagikan, untuk teman-teman yang lainnya, kalau memang Anda rasa bermanfaat, dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, supaya, materi berikutnya, yang sudah saya siapkan, nanti, akan ada pemberitahuan untuk Anda. Saya Jibbermana, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam audio. Terima kasih telah menonton!